Kita bisa tuliskan nama ilmiahnya juga dan kita bisa banyak nemu protolog atau monograf yang lama-lama gitu ya. Ada juga, kita bisa masuk ke flora of the world online gitu ya. Ini ada juga perusahaan Smithsonian, ada Harvard Library juga yang sudah online juga. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman misalkan ada di Medan, nggak bisa kemana-mana bisa download juga gitu ya library online. Jadi ada flora online juga sekarang udah banyak sekali di internet. Kalau teman-teman rajin googling, ada websites and library catalog tadi saya bilang ada glossary online juga, ada botanekatranslation, udah banyak sekali penulisan literatur yang kita bisa dapatkan secara online. Jadi jangan putus asa. Nah kemudian penulisan literatur, ini teman-teman saya bicara sedikit aja ya teman-teman, kita percepat. Ada tipe-tipe publikasi dan penelitian taksonomi, ada monografik, ada istilah monografik, ada floristik, ada supporting literatur, dan ada report. Monografik itu adalah publikasi atau penelitian yang berfokus pada taksa. Misalkan begini, saya ingin penelitian mengenai paku-pakuan. Nah ini paku-pakuan itu sudah grup ya, suatu grup, Torodofite misalkan. Ini fokusnya taksa, berarti dia monografik, research, atau penelitian monografik, atau buku tentang paku-pakuan secara umum, dia nggak melihat apa dari mana ya. Itu monografik atau monograf gitu. Ada floristik teman-teman, atau teman-teman pernah dengar istilah flora of Karingun Jawa, flora of Sumatra, flora of Kalimantan gitu ya. Nah itu publikasi-publikasi floristik. Dia memfokuskan pada kawasan geografi, jadi tidak melihat tasan, kelompok organismenya apa, dia fokus ke lokasinya atau geografinya. Jadi ada, Pak saya ingin mempelajari tumbuhan yang ada di pegunungan Kerinci misalkan. Nah dia berbicara mengenai penelitian floristik. Dia tidak melihat jenisnya apa, tapi seluruh tumbuhan. Nah tapi ada juga nih gabungan antara monografik dan floristik ya teman-teman. Jadi misalkan, Pak saya ingin mempelajari jenis-jenis rambutan yang ada di pegunungan atau di sekitaran Danau Toba misalkan. Nah jadikan, apa namanya, dia tidak hanya berbicara mengenai suatu grup tumbuhan, yaitu rambutan, tapi juga dibatasi oleh geografi. Jadi hanya di sekitaran Danau Toba misalkan gitu. Saya kayaknya menjelaskan juga sedikit di... Oke, ini monografik, teman-teman maaf. Contoh-contohnya ada monograf, informasi lengkap suatu taksa, yang sebelah kiri ini hanya subgenus tertentu dari rhododendron, kemudian ada revisi, revision atau revisi suatu perubahan. Jadi kalau dia ingin mengubah nama, atau mengubah genus, atau menyatukan dua, atau mensinonimkan, itu merupakan revisi. Ada konspektus, yaitu survei umum, ada juga sinopsis atau rangkuman. Sinopsis dan konspektus mirip, teman-teman, tetapi kalau konspektus biasanya ada keterlibatan dari autor menuliskan. Tapi kalau sinopsis, murni dari publikasi orang lain, yang merangkum dari publikasi orang lain. Nah, kalau floristik publikasi ini mungkin yang paling sering teman-teman lihat ya, teman-teman, ada Flora of Java, sini ada buku Alpen and Sub-Alpen Flora Pemunjaya, jadi seluruh flora yang ada di kawasan Jawa, di Pemunjaya, di Papua, ya, jadi maksudnya critical flora, concise flora, field flora atau field book, teman-teman pernah nemu, yang handbook, yang mountain flora biasanya umumnya dilengkapi oleh gambar, sehingga lebih mudah orang-orang mengidentifikasi ya. Ada manual key, ada checklist yang seperti checklist of good plants of Sulawesi. Jadi dia sudah ngomongin tentang tumbuhan berkayu di Sulawesi, misalnya checklist. Checklist ini banyak sekali, teman-teman, jadi ini juga bisa membantu kita melihat bagaimana, oh, misalkan asel laurenum ini tersebarnya di Sulawesi bagian tengah, bagian selatan, gitu ya, pada ketiga berapa, koleksi herbariumnya apa saja. Nah, kemudian ada field guide yang, teman-teman, biasanya field guide kupu-kupu atau field guide tumbuhan paku-pakuan yang ada di kebun raya, misalnya seperti itu, juga masuk floristik publication-nya, karena melekat pada suatu kawasan geografi tertentu. Oke, kita percepat ya. Nah, kemudian ada juga penelusuran herbarium, teman-teman, ada macam-macam yang sumber-sumber herbarium online, sekarang tidak hanya herbarium yang ada di Bogor saja, ada indeks herbarium, ada GBIF, ada global plan, herbarium online katalog, kemudian ada taxa database. Nah, ini, indeks herbarium ini adalah sebenarnya database dari beberapa herbarium yang ada di seluruh dunia, ya, termasuk di dalamnya yang ada di Indonesia. Jadi, ini coba saya screenshot yang ada di Indonesia apa saja herbariumnya, jadi teman-teman bisa lihat. Dan ini ada kodenya yang diakui oleh seluruh dunia. Ya, jadi kode ini akan melekat di publikasi-publikasi taxonomy, ya. Jadi, sudah menjadi kode yang istilahnya accepted, ya, gitu. Atau kode yang valid yang diakui oleh seluruh dunia. Nah, ini juga global test g-store plan, cuman ini biasanya di g-store plan ini, website ini kita melihat spesimen tipe, kita mencari spesimen tipe, meskipun di website lain juga ada sih, tapi di g-store plan ini biasanya masih kita spesif di spesimen tipe, namun g-store ini kalau nggak salah berbayar, ya, gitu, harus subscribe atau berlangganan. Jadi, kalau di brink sendiri bisa langsung terbuka, gitu ya, tapi kalau di luar mungkin kita tidak bisa melihat, misalkan spesimen ini kita tidak bisa buka dengan detail yang besar, gitu. Kita tidak bisa membuka spesimen ini untuk melihat piksel yang besar, gitu ya, karena memang harus berlangganan. Website lainnya, ada herbarium online, teman-teman, jadi jangan khawatir di sini ada herbarium Royal Botanical and Edinburgh yang juga online, jadi teman-teman bisa lihat, dan kadang-kadang kalau sudah di digitasi, teman-teman bisa melihat herbariumnya. Di Harvard juga, di Q tentunya juga ada herbarium katalog, dan di, apa, naturalis di Belanda, jadi seluruh herbarium di Belanda. Jadi, teman-teman tidak perlu datang ke herbarium di sana, teman-teman bisa melihat secara online. Dan itu, apa ya, digitasinya dengan piksel yang luar biasa besar, jadi teman-teman bisa zoom dan bisa lihat dengan lebih detail, gitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa website-website yang spesifik taksanya, grup tertentu, gitu ya, seperti ada Begonia Resource Center, ada Support Asi Resource Center, ini juga menjadi salah satu tempat untuk melihat nama, melihat herbarium juga bisa di web, seperti itu ya. Nah, ini ada juga, teman-teman, salah satu website yang mungkin juga penting yang teman-teman harus tahu, yaitu Global Biodiversity Information Facilities, atau GB tembuknya, saya di sini, hewan, tumbuhan, jamur juga rasanya ada. Jadi, teman-teman di sini, kalau nanti teman-teman punya waktu, teman-teman coba observe, dan ini gratis ya, teman-teman bisa login, sign up secara gratis, dan teman-teman bisa melihat, misalkan teman-teman ingin melihat jenis-jenis burung yang ada di kawasan, atau di Pulau Bangka, misalkan, atau di Pulau Belitung saja. Jadi, teman-teman bisa nanti memilih lokasi, di bagian lokasi ini nanti teman-teman bisa memblok bagian Pulau Bangka saja, sehingga akan muncul seluruh spesies yang tercatat yang pernah ada di sana. Dan GBF ini disupport oleh banyak instansi ya, mulai dari nasional sampai internasional juga, gitu. Jadi, database-nya merupakan masuk, diberikan oleh berbagai macam instansi. Namun GBF ini juga harus hati-hati ya, teman-teman. Jadi, tidak serta-merta menjadi valid ya, karena banyak sekali instansi yang memberikan informasi ke dalam GBF ini, sehingga bisa jadi informasi itu tidak selamanya benar, gitu. Jadi, teman-teman harus memfilter juga. Tetapi paling tidak memberikan teman-teman gambaran, oh, apa yang akan saya dapat, apa ya, informasi ini menjadi bahan paling tidak modal mentah, teman-teman, untuk bisa melis, gitu ya, jenis-jenis yang ada di kawasan tertentu. Ini hewan tumbuhan, jadi teman-teman harus tahu nih sama GBF ini. Jadi, sangat informatif dan sangat membantu sekali, teman-teman, kita akan mencari data, gitu. Misalkan dosen, teman-teman, coba kalau mencari nih jenis-jenis, apa, tumbuhan, atau tadi ya, jenis rambutan yang ada di sekitaran Pulau Bangka, apa saja sih jenis rambutannya, nah, bisa dicari di sini. Jadi, teman-teman, nanti tinggal tulis nepelium, gitu ya, karena nepelium ini nama jenis dari rambutan, nepelium jenis, nepelium spesies apa saja sih yang ada di Pulau Bangka, jadi teman-teman bisa searching dari GBF ini sebagai bahan mentah, baru nanti teman-teman telusuri atau validasi apakah benar-benar ada di situ, berdasarkan publikasi apa saja, gitu. Oke, ini ada juga penelusuran herbarium, genomik, dan informasi lain, ini juga di gene bank, jadi kalau teman-teman yang nanti kerja dengan molekuler akan familiar dengan gene bank itu atau NCBI, nah, jadi di sini teman-teman tidak hanya mencari, apa, melakukan, melakukan validasi nama, jadi artinya gini, ketika teman-teman punya data sequence atau data urutan basah, nanti teman-teman bisa coba blast di sini, sehingga hasil dari blast itu nanti akan melihatkan bahwa spesies atau hasil sequence itu berkerabat dengan spesies apa, secara molekuler, kira-kira gitu. Informasi di sini cukup banyak juga, jadi kadang-kadang juga terpaut informasi herbarium juga, jadi atau dia publikasinya di mana, seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang kalau akan bekerja dengan molekuler akan banyak buka-buka website gene bank ini. Oke, sebelum kita akhiri, teman-teman, saya ingin sedikit simulasi, semoga tidak masalah ya, Bu Suci, mohon maaf, ini terlewat waktunya mungkin, semoga tidak jadi masalah, teman-teman. Jadi agar apa yang saya sampaikan itu bisa tidak hanya jadi meteori, teman-teman, jadi silakan teman-teman dengan HP-nya masing-masing, dengan laptop-nya masing-masing, silakan buka http pooscienceq.org atau ketik di Google Powo, gitu ya. Nanti akan muncul http ini ya, pooscience.org, dan silakan teman-teman cari nama spesies ini, yang ada di hadapan teman-teman ini, kemudian jawab pertanyaan yang di bawah ini, siapa yang pertama kali mendeskripsikan spesies ini, pada tahun berapa, dan spesies ini asli tumbuhan dari daerah mana. Silakan, semoga masih semangat ya. Ini bagian akhir kita, jadi simulasi saja. Jadi, saya ingin teman-teman familiar dengan website Powo, ya silakan dibuka pooscience.q.org, ya. Dan saya rasa saya tidak perlu menyebutkan nama spesies dari tumbuhan yang ada di depan ini, ya cukup familiar ya teman-teman. Tapi jangan ditulis padi ya teman-teman, kalau teman-teman tulis ini padi, tidak akan muncul ya, karena itu nama lokal ya teman-teman. Jadi, tuliskan nama latinnya, nama ilmiahnya, maka akan muncul. Nanti, coba teman-teman jawab pertanyaannya itu berdasarkan informasi di website Powo ini. Silakan. Saya sambil minum. Saya beri waktu berapa menit? Dua menit terasnya cukup sih. Ada yang bermasalah untuk membuka websitenya? Tidak, Pak. Oke. Kalau bermasalah mungkin internetnya bermasalah, belum isi pulsa mungkin. Ya, teman-teman bisa, apa ya, tidak harus spesies ini teman-teman ya. Silakan yang lain juga tidak apa-apa untuk observasi. Jadi, saya harap teman-teman. Oke, silakan mungkin salah satu dari mau volunteering untuk muncul pertanyaan di depan. Di slide. Siapa tadi? Joshua bukan? Atau yang lain? Iya, Pak. Joshua, Pak. Oke, silakan Joshua. Sudah buka website Powo. Ini namanya spesiesnya apa? Saya memastikan itu. Orang Jaya Satip, Pak. Oke, betul. Terus sudah dimasukkan ya? Sudah, Pak. Oke, jadi siapa yang pertama kali mendeskripsikan itu ini? Cek author-nya. Jadi, kita bicara mengenai author ya, atau authority sih katanya. Author. Penulis atau yang melakukan deskripsi. Siapa yang pertama kali mendeskripsi ini? Acevedo Rodriguez, Pak. Hmm? Ayo, autornya apa? Autornya Oriza Sativa. Teman-teman harus buka Powo loh ya. Jangan cari. Saya tahu mahasiswa sekarang sangat kreatif sekali. Kadang-kadang buka chat GPT. Atau langsung cari di Google gitu ya. Siapa yang mendeskripsi. Atau pertama kali Oriza Sativa. Saya ingin teman-teman buka Powo Sains. Sebenarnya tidak salah teman-teman ya. Tidak salah untuk Googling atau apa itu tidak salah. Cuma saya ingin teman-teman tahu cara dan tempat yang benar. Jadi, teman-teman tidak tersesat ya. Kesalahan kita adalah kita mencari informasi di tempat yang salah. Atau kita mencari informasi di tempat yang tidak terlalu benar. Maaf ya. Silahkan ada yang mau volunteering Joshua tadi. Halo? Tadi pertanyaan dari Joshua sudah terjawab ya Pak? Atau ada yang tidak setuju dengan Joshua? Atau ingin berpendapat lain? Sebenarnya Pak. Jaringannya ini Pak Sisa. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Saya barusan terima ada telepon masuk ya. Jadi, maaf agak terdistract. Oke. Joshua silahkan. Mau perbaiki? Atau masih sama jawabannya? Oke, teman-teman. Saya coba. Saya stop. Saya stop share ya. Sebentar. Oke, kalau saya sharing. Oke. Saya terlihat enggak teman-teman? Website PO ini. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Saya akan simulasikan ya. Nanti teman-teman simulasi sendiri aja ya. Orisa Sativa ya. Saya cari. Oke, teman-teman. Lihat di sini. Saya ketika saya mencari. Siapa yang bocor? Kalau saya buka Orisa Sativa. Maka akan muncul ini teman-teman. Jangan bingung ya teman-teman. Klik yang sesuai dengan teman-teman cari. Karena mungkin dia mencari Orisa yang lain ya. Jadi, kita klik Orisa Sativa. Oke. Semoga tampilan yang teman-teman cari sama dengan tampilan yang saya buka ini. Iya Pak. Tampilan saya sama. Oke. Oke ya teman-teman. Jadi, di sini saya tadi tanya siapa yang udah skirm sepertama kali. Saya lihat. Saya bilang cek autornya. Nih. Siapa itu? Ada yang mau jawab? Betul. Kan tadi L itu ada singkatan dari Lineus. Saya beberapa kali tadi menyampaikan L artinya Lineus. Jadi, memang nama ini diambil oleh Lineus untuk mendistribusikan spesies ini pertama kali. Untuk mendistribusikan spesies tadi ya teman-teman. Dan ini pertama kali dipublikasikan di spesies pelantarung di halaman 33 tahun 1753. Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan kedua dia terdistribusi di mana saja. Kita geser ke bawah. Kita lihat ada peta dunia teman-teman. Ada dua warna. Warna hijau dan warna ungu. Warna hijau, native tulisannya. Ungu introduce. Artinya dia aslinya di warna hijau. Introduce itu artinya tumbuhan yang diintroduksi. Atau tersebar secara tidak alami. Misalkan di bawah manusia atau ditanam atau secara tidak sengaja menyebar. Jadi, secara alami tumbuhan ini berasal dari China. Daerah China. Kita lihat di sini ya. China atau Asia Timur. Kemudian dia menyebar hampir ke seluruh dunia ya. Sampai ke Eropa dan Australia. Termasuk Indonesia. Jadi, tapi mungkin menyebarnya dulu sekali ya. Jaman-jaman kerajaan. Mungkin jaman kerajaan kuno. Atau jam perdagangan ketika orang China bawa padi gitu ya. Atau mereka merantau bersama benih-benih padi. Dan mereka menanam di kepulauan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi. Nah, kalau kita lihat di sini. Dia native to China North Central, China South Central, China South East. Diintroduksi di mana saja. Jelas ya. Kemudian ini ada homotipik sinonim. Tadi saya kasih tahu ya. Homotipik sinonim adalah sinonim dengan satu tipe. Satu spesimen tipe. Yaitu oriza palustris. Ada heterotip sinonim. Ini semua sinonim ya teman-teman. Ada oriza aristata, komunisima, denutata. Ini sampai banyak sekali. Oriza satifa ini ya. Sampai ada farfarnya juga ya. Nah, ini juga adalah semua sinonim dari oriza satifa. Nah, kalau kita terus di ke bawah. Luar biasa banyaknya ya teman-teman ya. Dan ini ada publikasi-publikasi yang teman-teman bisa cari untuk apa ya istilahnya menelusuri spesies ini. Ada distribusi, sinonim, klasifikasi, ada publication juga. Ini klasifikasinya. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman betul klasifikasinya ini. Kemudian ada data juga ada kadang-kadang. Ini spesies, ini herbariumnya, katalognya. Ini di Q biasanya. Karena kodenya K. Jadi, spesies, spesies, spesies tahun 2014 dikoleksi oleh Bursel dari Brazil. Ya, apakah ada image-nya? Yes. Jadi, kita bisa lihat nanti di, kita boleh lihat herbarium katalognya Q. Nanti kita bisa lihat masuk foto atau digitasi dari herbariumnya. Jadi, luar biasa sekali teman-teman melihat saat ini. Dan teman-teman, saya rasa harus familiar dengan ini. Dan ini bisa di-download teman-teman ya. Artinya kalau kita, nanti di sini ada download. Nah, ini download juga. Paling tidak teman-teman bisa memvalid. Nah, di sini ada tulisannya teman-teman this species is accepted. Nantinya ini namanya valid ya saat ini. Nah, kadang-kadang di sini juga ada informasi apakah dia digunakan sebagai apa oleh manusia, oleh masyarakat. Ya, di sini is used as animal food and medicine as environmental uses and social uses and for fuel and food. Jadi, untuk bahan bakar dan untuk makanan. Oke, nanti bisa silahkan teman-teman cari yang lain. Dari saya cukup. Stop, saya stop share dulu. Dan saya kembali lagi. Baik. Kira-kira hari ini, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan teman-teman? Mungkin sebelum kita akhiri, maaf ya. Sudah lebih dari 2 jam. Silahkan. Ada yang bicara tapi suaranya pelan ya. Saya terdengar-dengar jelas ya Pak ya. Oh iya, Bu Suci. Silahkan Bu, saya sudah. Saya sedang berikan. Silahkan Bu, kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau dari Bapak Ibu dosen. Ternyata sangat menarik kali ya Pak ya. Pelajaran kita hari ini Pak. Untuk program-programnya gitu kan. Ada juga ya ternyata softwarenya ya Pak ya. Untuk memudahkan kita dalam mencarinya ya Pak ya. Ya, jadi memang apa ya. Kadang-kadang saya juga menemui banyak mahasiswa yang kita bimbing. Mahasiswa utama, apalagi kalau teman-teman sekarang ke mahasiswa kan sudah apa online, apa online gitu ya. Jadi memang ada mahasiswa kadang-kadang tidak tahu harus mencari kemana gitu Bu. Jadi memang ini yang kadang-kadang menjadi gap kita gitu ya. Kita meminta dari peneliti atau mungkin dari usaha coba cari ini tapi kita juga tidak tahu di mana harus mencarinya gitu. Teman-teman mahasiswa juga tidak tahu. Jadi banyak sekali sebenarnya fasilitas di online yang bisa kita kita apa ya kita manfaatkan gitu ya. Cuma memang mahasiswa saja gitu ya bagaimana cara menelusuri atau cara mencarinya di mana seperti itu. Itu yang saya ingin tekankan sih untuk hari ini gitu ya. gitu Bu Suci. Oke. Benar ya Pak E. Sangat menarik Pak. Saya juga punya teman kemarin kan dia ahli taksonomi juga dia fokusnya itu penelitian ke pandan jenis-jenis pandan gitu kan Pak. Nah ternyata waktu di penelitian dia dia salah gitu Pak salah mendeskripsikannya. Karena kan kita pandan ini harus kita dari dia mulai dari bibit gitu ya Pak. Bibit mulai dari anakan mulai dia jadi dia salah mengidentifikasinya. Jadi kalau pertanyaan saya Pak bagaimana cara kita mengidentifikasi dari bibit menyatakan bahwa pandan itu merupakan pandan jenis ini. Mulai dari bibit. Karena dia salah pendeskripsi bibitnya. Karena kalau dia menunggu pandan itu untuk tumbuh itu kan membutuhkan waktu kan gitu kan Pak. Iya, iya, iya. Menarik juga ya. Jadi ada identifikasi. Orang awam gitu kan Pak Bibit itu hampir sama gitu ya kan semuanya kan. Betul, betul. Nah ini Bu mungkin salah satu tantangan kita ya. Sebenarnya itu nanti juga akan saya sampaikan di kuliah tentang identifikasi tumbuhan ya Bu. Bagaimana sih sebenarnya cara kita mengidentifikasi ya. Sebenarnya salah satu cara yang paling mudah untuk kita mengidentifikasi ada bertanya kepada ahlinya sih sebenarnya. Jadi memang kalau di mana kalau di BRIN sendiri atau di di bidang botani kita juga punya peneliti pandan kebetulan ya kebetulan sih ada kebetulan namanya Pak Rikim ya dan mungkin beliau bisa apa ya memang dan saya rasa semua peneliti sebenarnya pada dasarnya secara umum itu pasti akan open ya gitu akan terbuka untuk kita bertanya untuk kita minta tolong gitu ya tetapi mungkin dengan cara yang baik gitu ya dan memang untuk caranya kita memvalidasi supaya kita cepat lah istilahnya biar kita gak salah kita bisa jadi misal kita foto yang baik dari beberapa angle kemudian bisa langsung bertanya juga ke ahlinya gitu Pak apakah misal anakan dari pandan ini adalah spesies ini gitu kan itu kan maksud ya nah biasanya kan orang-orang yang sudah ahli itu masih kecil gitu ya atau masih anakan atau sampai dewasa pun biasanya sudah lebih mudah merecognize gitu ya oh ini bukan oh iya ini iya gitu atau ada beberapa karakter vegetatif juga mungkin yang menjadi kunci yang kita gak tahu bisa jadi seperti itu ada karakter kunci yang mungkin sudah ada sejak dia masih sidling gitu ya atau masih kecil yang hanya beberapa hanya orang-orang yang ahli atau orang yang terbiasa melihat yang kemudian tahu itu menjadi karakter kunci atau karakter yang informatif untuk membedakan spesies tersebut dengan spesies yang lain mungkin itu kalau cara gampangnya mungkin kita akan bahas juga cara-cara identifikasi juga maksudnya bagaimana cara mengidentifikasi ya teknik-teknik bisa dengan herbarium dengan deskripsi dengan bagaimana macam nanti di 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 kelas selanjutnya mungkin di pertemuan selanjutnya gitu oke baik Pak Prima sepertinya kita cukupkan aja ya Pak ya untuk hari ini ya Pak ya baik kita akan jumpa lagi untuk dua minggu ke depan gitu kan Pak iya kira-kira kalau untuk absentee Pak udah apa Pak ini mau bapak screenshot juga biar saya bisa menyaksikan ke mahasiswa untuk ini Pak hidupin kamera oke adik-adik boleh Buka tolong hidupin kameranya boleh semua oke udah dihidup semua sebentar ya saya coba copy test ini oke saya sudah Bu terima kasih saya juga udah aman Pak baik Pak Prima terima kasih ketempatan kita hari ini Pak Prima mungkin sesi yang berikutnya dua minggu kemudian ya Pak ya baru nanti kita nanti kita jatuhkan lagi terima kasih teman-teman sekali lagi ya Bu Suci dan teman-teman semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami gitu ya meskipun mungkin banyak sekali informasi yang hari ini yang mungkin berseliuran di kepala teman-teman tapi gak apa-apa supaya teman-teman lebih kaya lagi dan lebih berpikir lagi gitu ya supaya tambah pintar lah intinya gitu makasih Bu Suci gitu ya terima kasih Pak buat kesempatannya Pak sukses selalu Pak sehat ya Pak ya baik mari saya pamit ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak